Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Nah jadi selesai dengan video sekalian semua Hari ini aku bakalan kasih tau kalian Cara memutihkan, menggelauinkan Serta menghaluskan kulit wajah kalian Dengan cepat dan juga alami Hanya dengan menggunakan 3 bahan saja Dan ketiga bahan ini Gampang banget untuk ditemuinya Kalian bisa langsung aja dapetin ketiga bahan ini Di rumah kalian Dan selain itu juga untuk cara pembuatan Dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun Sangat mudah Dan sekaligus di video kali ini aku bakalan praktekin Dikut wajah aku secara langsung Biar kalian lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti penasaran banget kan Apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kan harus selentuh Dan sampai habis dan sampai ada yang Di skip ya guys, oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk ketiga bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahan yang pertama Yang harus kalian siapkan adalah Susu bear brand Nah untuk susu bear brandnya sendiri Kalian bisa langsung aja beli ini Di Idomart, Alphamart, di supermarket lain Ataupun di toko-toko deket rumah kalian pun Pasti juga udah banyak banget yang jual Harganya sendiri pun juga Sangat rejangkau Aku beli harganya itu sekitar 10 ribuan aja Dan lanjut untuk bahan yang kedua Yang harus kalian siapkan adalah Tepung beras Nah untuk tepung berasnya sendiri Kalian bisa menggunakan tepung beras merek apapun Kalian bisa menggunakan tepung beras Yang ada di rumah kalian Nah untuk kali ini aku bakal menggunakan Tepung beras cap seriti Ini harganya juga sangat rejangkau Satu bungkus seperti ini Yang aku beli harganya itu Cuma 3 ribu rupiah aja Dan lanjut untuk bahan yang ketiga Atau yang terakhir Yang harus kalian siapkan adalah Jeruk nipis Nah untuk jeruk nipisnya ini Secukupnya saja Nah untuk jeruk nipis ini Mengandung banyak sekali vitamin C Yang sangat bagus digunakan Untuk menutrisi kulit Melembabkan Serta mencerahkan kulit wajah kalian Nah sedangkan untuk alatnya Yang harus kalian persiapkan adalah Wadah dan juga sendok Yang nantinya bakal kita gunakan Untuk meracik maskernya Nah untuk selanjutnya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun Sangat gampang Dan juga simpel banget Jadi untuk yang pertama Kita masukkan terlebih dahulu Untuk tepung berasnya Nah untuk tepung berasnya ini Secukupnya saja Aku bakalan ambil Kurang lebih sekitar Satu sendok teh Nah kira-kira sekitar segini Kemudian langsung aja Kita peras Untuk jeruk nipisnya Untuk jeruk nipisnya ini Kita peras airnya Kurang lebih sekitar Satu sendok teh juga Oke jika sudah Kemudian langsung aja Kita masukkan Untuk susu berbrennya Atau susu berbrennya ini Secukupnya saja Yang terpenting Nanti maskernya itu Tidak terlalu kental Dan juga tidak terlalu cair Oke jika sekiranya Sudah cukup Kemudian langsung aja Kita aduk-aduk Hingga ketiga bahan ini Tercampur rata Dan membentuk Seperti pasta Nah jika ketiga bahannya Ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu Bakalan jadi seperti ini Akan membentuk Seperti pasta Nah jika sudah Seperti ini Kemudian langsung aja Kita aplikasikan Merata ke seluruh Kulit wajah kita Benar-benar gampang banget kan Tapi sebelum Kalian mengaplikasikan Masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan Kalau wajah kalian itu Harus benar-benar Bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya Kalian harus Ngebersihin wajah kalian Dengan menggunakan Milk cleanser Atau penicillor water Kemudian mencuci muka kalian Dengan menggunakan Fashion foam Setelah benar-benar bersih Kemudian kalian pakai Masker ini Dan berhubung sekarang ini Wajah aku itu udah bersih Dan aku pun udah cuci muka Jadi langsung aja Aku bakalan aplikasikan Nah saat pertama kali Diaplikasikan di kulit wajah Itu kayak ada sensasi dinginnya gitu Benar-benar enak banget Dan kita mengaplikasikan Nenak itu secara merata Dan agak tebelan aja Biar hasilnya itu Bisa lebih maksimal Dan juga lebih Cepat kelihatan hasilnya Nah jadi ini dia Aku udah selesai Mengaplikasikan Masker, tepung beras Susu berberin Dan juga jeruk nipisnya Di seluruh kulit wajah aku Dan jika sudah seperti ini Kemudian langsung aja Kita diemin kurang lebih Sekitar 10-15 menitan gitu Atau kita tunggu Hingga masker itu kering Dan langsung aja Aku bakalan skip video Biar gak kelamaan ya guys Stay tune Nah jadi ini dia Masker itu udah kering Dan sekarang ini Kulit wajah aku pun Juga udah aku bilas Dan langsung aja Aku bakalan tunjukin ke kalian Untuk hasilnya Nah jadi ini dia Adalah hasilnya Setelah selesai Aku menggunakan Masker, tepung beras Susu berberin Dan juga jeruk nipisnya Dan langsung aja Aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai Aku menggunakan masker ini Yang paling aku rasakan Sekarang ini Wajah aku itu Berasa seger banget Kelihatan sehat Kelihatan cerah Dan juga kelihatan Lebih glowing Daripada sebelumnya Ini bisa kalian lihat Itu bener-bener glowing banget Kayak bercahaya gitu Dan selain itu juga Tekstur kulit wajah aku Itu berasa lebih kenyal Lebih lembut Halus Dan juga lembab banget Nah itu beda banget Dengan keadaan kulit wajah aku Sebelum menggunakan masker tadi Kalau sebelum aku menggunakan masker tadi Kulit wajah aku itu Kelihatan kusam Dan selain itu juga Teksturnya itu Bener-bener kasar Dan juga kering banget Nah jadi untuk kesimpulannya Untuk masker ini Hasilnya memang sangat bagus Digunakan untuk mencerahkan Memutihkan Serta menghaluskan Kulit wajah kalian Jadi kalau wajib banget Untuk cobain Dan praktekin ini di rumah Dan karena masker ini Terbawa dari bahan-bahan yang alami Jadi masker ini Tidak bisa memberikan Hasil yang instan Kalian harus rutin dan juga telaten Dalam menggunakannya Dalam satu minggu Kan bisa menggunakan masker ini Dua sampai tiga kali aja Dan untuk masker ini Juga cukup digunakan Untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian Yang memiliki jenis kulit Yang berjerawat Dan juga sensitif Seperti aku Nah jadi setelah video ke hari ini Semoga video kalian bisa Bermanfaat Dan juga bisa berguna Untuk kalian semua Dan jangan suka dengan video ini Jangan lupa like Dan buat kalian Mereka segera selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga Share ke teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga Subscribe ke channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Thank you for watching Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax